Hai masih di modul B4 untuk continental heat flow kita akan lanjutkan eh pembahasan di segmen kanam ini untuk model dari temperatur bumi ya kurang lebih nanti kita berharap bisa menunjukkan model dari kurva temperatur atau profil temperatur dari permukaan sampai ke inti bumi yang kita menyebabkan sebagai model temperatur karena beberapa data mungkin hanya bisa diambil di permukaan sedangkan temperatur yang ada di dalam bumi mungkin kita belum bisa mendapatkan data sampai ke inti yang artinya mungkin memerlukan pengeboran yang sangat dalam mencapai ke inti bumi dan disitu mungkin kita akan sampaikan berkaitan dengan model tersebut dari beberapa yang sudah dilakukan oleh peneliti mungkin ada baiknya sebelum kita masuk ke materi kita perlu kembali sedikit berkaitan dengan pembagian dari struktur bumi saya coba ambilkan beberapa dari gringer ya kurang lebih pembagiannya untuk bumi dari permukaan sampai ke inti kalau kita membaginya menjadi sembilan bagian ini bisa dibaca beberapa keterangan berkaitan dengan kerak kemudian ada moho ada bagian yang kita sebut sebagai mantel bagian atas apa ada istilahnya low velocity zone ada lower mental atau mantel bagian bawah kemudian lapisan D kemudian ada outer core atau inti bagian luar ada lapisan dari liquid solid dari inti kemudian ada juga inti bumi bagian dalam ya itu pembagiannya sedangkan untuk bagian atas kita kenal misalkan ada troposfer stratosfer mesosfer termosfer dan eksosfer ini hanya beberapa klasifikasi yang sudah dilakukan peneliti jadi intinya insi disini kita melihat ada beberapa bagian meskipun tidak sedetil ini nanti kita akan coba lihat profil dari tinjauan nah berkaitan juga dengan gradian temperatur adiabatik yang di segmen sebelumnya sudah kita bahas untuk melihat profil atau kurva temperatur dari bumi dari permukaan menuju inti baik kita akan coba lihat dulu secara cepat terkait dengan persamaan yang sudah kita dapatkan berdasarkan penjelasan di segmen sebelumnya untuk gradian temperatur adiabatik dengan menggunakan beberapa nilai untuk bagian mantel atas kita bisa menghitung gradian temperatur adiabatik kalau kita menggunakan angka-angka ini dan dilibatkan sesuai dengan satuannya dan juga ketentuannya mungkin ini adalah hasil pembulatan jadi sekitar empat kali sepuluh pangkat minus empat derajat celcius per meter kurang lebih itu diasumsikan dihitung untuk posisi atau proses adiabatik di area shading ini atau area yang diarsir ini untuk bagian atas untuk bagian atas dari mantel dari sini kita bisa melihat jari-jari atau dari kedalaman dari permukaan dan menuju ke bawah dari bagian mantel atas sampai ke inti pada mantel yang lebih dalam keefisien dari ekspansi thermal berkurang banyak studi untuk estimasi peningkatan temperatur di mantel dilakukan dan hasilnya menunjukkan peningkatan temperatur seiring dengan kedalaman meskipun gradian temperatur untuk adiabatik menjadi pendekatan pada mantel bagian atas jadi di sini eh yang dimaksud dengan ekspansi thermal itu adalah alpha ini ya berarti ya kemudian kalau CP itu adalah specific heat sebagaimana yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya terus kemudian kalau kurva garis hitam ini mungkin perhitungan adiabatik hanya dilakukan untuk bagian ini dan putus-putus ini adalah estimasi jika proses gradient temperatur adiabatik dilakukan pada bagian mantel atas dan juga bagian bawah oke jika mantel atas dan mantel bawah dipisahkan sistem konveksi maka temperatur akan meningkat beberapa ratus derajat melewati batas lapisan badan 670 km ini ya kurang lebih ini adalah posisi 670 km dengan tadi sudah disebutkan gradian 4x10-4 atau 0,4 untuk satuan derajat celsius per kilometer kalau ini satuannya derajat celsius per meter nah untuk bagian bawah ini kurang lebih keyakinannya yang disampaikan berkurang yaitu pada order 0,3 derajat celsius per kilometer kita coba bahas di slide berikutnya nah untuk angka ini sama kita gunakan untuk memperkirakan gradian temperatur pada inti luar dimana temperatur dibatasi oleh suatu besi yang padat di bagian inti dalam bumi nah menggunakan nilai-nilai sebagai berikut misalkan t ini dalam kelvin ini harusnya k besar diperkirakan dari eksperimen lelah tekanan tinggi pada senyawa besi jadi ada penelitian berkaitan dengan ini kemudian alpha diperkirakan pada angka sekian dan gravitasi pada kedalaman yang lebih dalam pada order 6 meter persekon kuadrat jadi mungkin kalau studi berkaitan dengan G ini kita perlu melihat lagi materi berkaitan dengan teori potensial untuk gravitasi terutama untuk bola pecal begitu ya pada kedalaman R tertentu di dalam bola pecal tersebut yang kurang lebih ini pendekatan yang digunakan kemudian spesifik heatnya digunakan angka seperti ini dan gradient adiabatic dihasilkan angka seperti ini nah karena diperkirakan rasio alpha per cp atau nilai alpha dan cp yang saya disebutkan tadi itu pada inti bumi berkurang terhadap kedalaman dan gradient adiabatic dalam inti terluar berkurang dengan terhadap kedalaman maksudnya dari 0,8 sampai 0,2 derajat celsius per kilometer jadi diperkirakan juga berkurang sehingga untuk perkiraan yang dapat disampaikan adalah kurang lebih pada 0,3 plus minus 0,3 derajat celsius per kilometer jadi demikianlah studi dan ketidakpastian pada sifat fisik inti bumi di bagian luar jadi sebelumnya kita sudah menunjukkan terkait dari penggunaan gradient temperatur adiabatic dan juga bagaimana untuk perhitungan atau profil dari temperatur model temperatur bumi secara sederhana tadi nah ini kurang lebih ilustrasi yang tadi kita sudah sampaikan nah beberapa model yang sudah dilakukan oleh peneliti disini coba dirangkum berdasarkan ini ada jenlos dan richter tahun 79 kemudian jenlos pada tahun 88 bukowinski tahun 99 dan silva tahun 2000 kita coba baca beberapa catatan berikut ini jadi pada gambar ini ini kita coba tunjukkan untuk garis hitam disini garis hitam yang tebal ini mantel adiabatic dengan lapisan batas thermal di batas atas mantel dan pada batas inti mantel ya kurang lebih disini dan disini sedangkan garis hitam putus-putus yaitu mantel adiabatic untuk lapisan batas thermal baik di bagian atas dan di bagian bawah mantel kurang lebih seperti ini kemudian garis putus-putus adiabatic ya masih seperti ini darah arsiran arbu-abu disini menunjukkan bahwa ada batas kimia dan batas sinamis antara mantel atas dan mantel bawah yang diasumsikan sebagai sistem yang terpisah jadi suhu pada batas inti mantel diasumsikan pada kisaran disini 2900 sampai 3200 derajat celcius meskipun disini kita perlu berhati-hati karena disampaikan dalam kelvin ya oke jadi garis putus-putus pada area adiabatic ya darah arsiran abu-abu ini jadi kalau lebih disini untuk melanjutkan perbandingan kalau kita hanya menggunakan model yang sederhana dan yang sudah mulai relatif lebih kompleks dengan mempertimbangkan ada batas kimia dari sifat dari struktur bumi kemudian untuk studi yang lebih kompleks atau yang lebih baru mungkin disetujukan perbandingannya disini jadi pergerakan temperatur bumi berdasarkan eksperimen dan perhitungan teoritis disini eksperimen mungkin sesuatu yang bisa diamati di permukaan dan di skala lab sedangkan perhitungan teoritis karena mungkin ada beberapa data yang mungkin tidak bisa kita dapatkan untuk temperatur yang sangat tinggi atau tekanan yang sangat tinggi untuk tekanan tinggi lebih dari 1000 gigapaskal dan temperatur tinggi hingga 6700 oz pada zat besi jadi ini ada menggunakan eksperimen dan perhitungan teoritis kemudian disebutkan daerah arsiran abu-abu menunjukkan ketidakpastian temperatur terhadap kedalaman disini daerah arsiran abu-abu nah kemudian ada kurva perkiraan lama atau estimasi yang dilakukan peneliti yang lebih lama menunjukkan temperatur yang disampaikan sebelum tahun 1987 ya berarti sebelum jenlos ini ya berarti ya kemudian garis putus-putus adalah gradien super adiabatic teoritis di mantel bawah yang dalam oke jadi ini adalah perbandingan temperatur jadi disini ada perkiraan lama dan perkiraan yang lebih baru setelah 1987 yang diperkirakan temperatur yang ada di bumi bagian bawah ini mencapai order disini bisa mencapai order 6000 kelvin atau lebih ya terus sekarang ini masih daerah ketidakpastian yang bisa dimodelkan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati